Halo semua selamat datang selamat bergabung di Wahyu 57 official youtube channel Kali ini saya ingin membuat sebuah ramalan cinta Ramalan kartu tarot Bertemakan ciri-ciri jodoh kamu Misal kalau readingan ini cukup bermanfaat Atau cukup visionate jangan lupa follow dan share Eh sorry jangan lupa subscribe Recommend and share Dan misal juga bagi teman-teman Yang ingin personal reading Atau private reading dengan kami Teman-teman juga bisa hubungi nomor WA kami yang ada di profile Karena kami mengadakan sebuah harga promo yang sangat-sangat menarik Untuk teman-teman semua Baik Kita coba cek ya tanpa berlama-lama Kita cek ya ciri-ciri jodoh kamu Seperti apa Ini secara general ya Kita cek ciri-ciri jodoh kamu Dan saya bacakan nanti Secara jodiaknya juga ya Oke Kita bicara secara jodiak dulu Ciri-ciri jodoh kamu Kalau kita baca secara jodiak Ada Aquarius Acapicron Terus ada Libra Leo Beberapa Terus kita ulas ini Ciri-ciri jodoh kamu ini seseorang yang setia banget Dan ini orangnya cemburuan Dia setia cemburuan Kamu bertemu di mana ini nanti Di circle lingkup kamu Di circle komunitas kamu Bisa di dalam pekerjaan kamu Bisa di dalam tongkrongan kamu Bisa juga kamu itu Diketemukan dengan teman kamu Diketemukan dengan teman kamu Kamu nanti dengan seorang ini Kayak gini loh Kayak awal ketemu Itu langsung awal ketemu Awal ngobrol Itu langsung kayak kelihatan nyambung banget Dari obrolan pertama Aja langsung komunikatif Antara kamu dan dia Tapi ini orang Kiri-kirinya agak sedikit Minusnya Mungkinnya agak sedikit Celis Agak sedikit Kekanak-kanakan Dan dia agak sedikit Juga keras kepala Tapi dia itu penyayang Lembut banget hatinya Di sini Dia akan Apa ya Akan memperlakukan kamu dengan baik Karena dia kayak Tau banget orang yang disakit itu Pasti akan Sakit banget Dia disakitin hatinya Dia kayak Seseorang yang insya Allah Gak akan pernah Menyakiti pasangannya Tapi ini gini ya Orang ini gak akan langsung Mengukapkan isi hatinya nanti Kayak kamu nanti Dengan dia ini Berada di fase nyaman Itu cukup lama Kayak HTS gitu loh ya Hubungan tanpa statusnya Akan lumayan lama Sebelum dia kayak bener-bener Memberikan Sebuah Pernyataan Karena ini orangnya Pastikan pernah gagal Di masa lalunya Dia pernah mencintai Seseorang Yang sangat Cinta banget Dan dia pernah Dianati dengan Seseorang itu Dan untuk proses move on Ini sangat-sangat lama Dan memakan waktu Untuk dia Makanya saya lihat Kalau untuk di posisi dia ini Itu kayak Bener-bener Selektif lah ya Tapi namanya ini Zodoh kamu ya Intinya satu paket Kamu dan dia tuh Kemistrinya dapet Dia sangat perhatian Saking perhatiannya Tadi jadi bisa Kayak Sedikit banyak tuh Ada unsur cemburu Ini minusnya ya Dia childish Dan sering ngambek Suka ngambek Tiba-tiba kayak Diam Bukan marah Tapi ngambek Gak jelas Itu sih Dia orangnya Sangat pemikir Orangnya ini sensitif Secara perasaan Orangnya pemikir Orangnya sensitif Dia gak bisa Kayak kena omongan Yang bisa menyakiti hatinya Itu kayak akan Memberikan muka Yang sangat jalan Untuk dia Itu ya Ada Leo Capicron Terus ada Aquarius Aries Itu sih Beberapa Ciri-ciri jodoh Yang muncul Atau yang bisa Saya sampaikan disini Terus gimana Perjalanan hubungan Kamu nantinya Dengan dia Kan saya bilang Ketemunya di Circle lingkungan Kamu Oke Dan insya Allah Kalau kamu Berjodoh dengan dia Atau nanti Ada pernikahan Dengan ini orang Itu kayak Rezeki kamu besar loh Keuangan kamu bagus Ada rezeki besar Keuangannya bagus Awal pernikahan Itu diuji dengan Ekonomi yang Pas-pasan Tapi seiring Berapa bulan Berapa Ya berapa bulan Mungkin setahun Pernikahan itu langsung Akan pintu rezeki kamu Akan terbuka lebar Untuk kalian berdua Itu sih Dan ini orangnya Royal banget Kalau dia udah Mencintai pasangannya Dia akan totalitas Insya Allah Dia ini bukan orang yang pelik Dia orang yang royal Orang yang meratukan Atau merajakan pasangannya Dia rela untuk Apa ya Dia rela untuk berkorban Untuk pasangannya Kalau dia udah bener-bener Jatuh hati Kalau dia udah bener-bener Cocok Dengan pasangannya Dia akan melakukan Apapun itu Bahkan dia rela Mengorbankan diri dia Untuk pasangannya Itu sih Yang kelihatan jelas Di sini Yang cukup Cukup membuat Kamu bangga Nantinya memiliki dia Atau berdiling Dengan orang ini Intinya orang ini Pemikirlah ya Jadi mungkin Kayak nanti Kamu itu Kayak dibikin jengkel Dengan Dengan apa ya Kayak rasa curiga dia Kurang percayanya Dia ke kamu Di awal-awal Pendekatan Atau di awal-awal Kamu menjalin hubungan Dengan orang ini Kuncinya cuma satu Kamu kayak apa ya Kamu ngalah dikit Tentang Igonya dia Tentang cemburunya dia Gimana caranya Kamu berusaha Untuk meyakinkan dia Gimana caranya Kamu untuk mengobati Rasa cemburunya dia Karena kamu harus wajar Dia pernah gagal Sebelumnya Ada rasa trauma Tersendiri Yang dia rasakan Gitu loh Kalau ini ego Ketemu ego Tak pastikan Gak berjalan Walaupun disini Ada garis jodoh Kamu harus Harus bisa Ngertiin dia Untuk sementara waktu Atau untuk Sembari Ngobatin Trauma dia Sekali Sekali kamu bisa Dapat hati dia Kamu akan Itu tadi Kamu akan Totalitas Dibahagiakan oleh dia Diratukan Atau dirajakan Oleh dia Kurang lebih Seperti itu ya Yang ketetek di saya Tentang Ciri-ciri jodoh Kamu Untuk Zodiacnya Sudah saya sebut Secara karakternya Sudah saya sebut Atau sudah saya sampaikan Disitu